Setelah pekan lalu hampir 1,5 juta siswa SMK mengikuti ujian nasional berbasis komputer atau UNBK, maka pekan ini giliran siswa SMA yang akan menjalani UNBK. Pekan UNBK untuk jenjang SMA akan dimulai hari ini, tepatnya 9 April hingga 12 April 2018. Sekitar hampir 1,5 juta siswa SMK di seluruh Indonesia akan mengikuti UNBK 2018. Meski di prediksi bakal menemui hambatan secara umum UNBK, jenjang SMK pekan lalu relatif berjalan lancar. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajare Fendi bahkan sempat memantau langsung pelaksanaan UNBK tingkat SMK ke beberapa sekolah, terutama sekolah di Jakarta. Hari ini seluruh SMA di Indonesia selentak melaksanakan ujian nasional dan seperti apakah situasi pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer di Jakarta. Untuk mengetahuinya telah bergabung bersama kami korespondensi CNN Indonesia, Rony Satria yang ada di SMA Negeri 45 Jakarta Utara. Langsung saja kita sapa, selamat pagi Rony. Rony, jam berapa ini ujiannya akan segera dimulai dan persiapan apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan dan lain sebagainya terkait dengan UNBK ini? Rony, selamat pagi Fani dan Iqbal. Ya kalau kita lihat ini merupakan tahun keempat pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer dan khusus untuk hari ini dimulai pada tanggal 9 April merupakan UNBK pada tingkat SMA dan MA kemudian sederajat seperti itu. Ada 1,9 juta siswa dari seluruh Indonesia yang melaksanakan ujian nasional berbasis komputer dan bisa dikatakan 100% di 16 provinsi yang diklaim oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan ujian nasional berbasis komputer. Saat ini saya bersama dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 45 Jakarta Utara, Zulham Syah. Selamat pagi Pak Zulham Syah. Selamat pagi. Kalau kita lihat dari pelaksanaan 4 tahun mungkin setiap tahunnya mengalami sering bisa dikatakan banyak kendala-kendala seperti itu Pak. Kalau untuk tahun ini persiapan yang dilakukan menuju ke hari ini pada pelaksanaan pertama apa temuan kendala-kendala yang mungkin kemudian antisipasi yang seperti apa? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri 45 Jakarta pada pelaksanaan UNBK pada tahun ajaran 2017-2018 sudah meminimalisir kendala-kendala yang didapatkan dari tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah sebelum pelaksanaan UNBK pada pagi hari ini yang nanti dimulai pukul 7.30 sampai 10.30 untuk sesi pertama, sesi kedua pukul 10.30 sampai 12.30 dan sesi ketiga pukul 14.00 sampai pukul 16.00. Dan sebelumnya dimulai kegiatan UNBK pada hari ini nanti kami sudah melaksanakan kegiatan simulasi 1, simulasi 2 dan simulasi 3 yang kesemua tersebut berjalan dengan baik. Dan sebelumnya juga kami sudah melakukan persiapan-persiapan dan mengatasi kendala-kendala yang sudah kami temui pada kegiatan simulasi yang pertama hingga yang ketiga. Contoh kendala yang ditemukan apa saja Pak? Misalkan kendala-kendala yang kami temukan adalah mungkin kesiapan gangguan-gangguan komputer dan kekurangan-kekurangan sarana-prasarana terkait kegiatan simulasi 1 dan sehingga 3 itu kami sudah penuhi di kegiatan UNBK pada pagi hari ini. Kita tahu kalau memang urusan sarana dan prasarana ini komputer memang itu menjadi urusan klasik seperti itu ya Pak Zulhamsyah. Banyak dari sekolah-sekolah apalagi mungkin di daerah-daerah yang juga memiliki kendala yang sama. Tapi kalau kita lihat apakah kalau kita lihat dari Federasi Serikat Guru Indonesia menyebutkan ada biaya tambahan di mana misalnya sekolah juga tentu harus membiayai teknisi kemudian ada penjagaan 24 jam untuk sarana tersebut karena takut bisa dicuri seperti itu tentu ada pengamanan bisa dikatakan seperti itu. Apakah sekolah juga mengeluarkan biaya tambahan dari bos seperti itu Pak? Untuk mengatasi terkait pengamanan itu ya kami tentu melibatkan stakeholder yang ada di sekolah. Ya contoh misalkan tenaga-tenaga UMP dan tenaga-tenaga guru PNS yang semuanya itu mereka bagian dari kinerja dan tugas pokok mereka. Dan mereka itu kita libatkan untuk menjaga keamanan sekolah dalam rangka mengamankan perangkat-perangkat UNBK untuk tahun ini. Berarti secara umum biaya tambahan tersebut apakah menjadi beban bagi sekolah atau mungkin memang sudah bisa dikatakan ada dari perhatian juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Ya untuk hal ini sebetulnya memang untuk kegiatan seperti ini di dalam rangka menjaga keamanan itu yang pertama adalah kita melibat sekali lagi perlu saya ulangkan kembali bahwa kita melibatkan stakeholder yang ada di sekolah. Ya dimulai dari tenaga guru PNS maupun tenaga guru UMP yang juga merupakan bagian dari kinerja mereka. Terakhir Pak ada berapa jumlah peserta dari UNBK di sekolah ini Pak? Jumlah peserta UNBK untuk tahun ajaran 2017-2018 di SMA negeri 45 Jakarta 285 peserta yang terdiri 143 peserta untuk jurusan IPA dan 142 peserta untuk jurusan IPS. Pak Zulam Saif terima kasih banyak atas informasinya. Semoga lancar pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer di sekolah ini. Pak Zulam Saif untuk tahun ajaran 2017-2018 pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer berjalan dengan baik. Insya Allah. Amin. Amin. Terima kasih Pak Zulham Syah. Baik itulah perbincangan saya dengan Zulham Syah, kepala SMA negeri 45 Jakarta Utara. Seperti yang disebutkan memang kendala-kendala klasik sering kita temui Fani dan Iqbal yang juga tidak hanya di jumlah sekolah tapi apalagi di wilayah-wilayah yang memang bisa dikatakan banyak sekali komputer-komputer yang sekarang meminjam dari sekolah yang lainnya. Kemudian ada yang bisa dikatakan jumlah sarana-sparana internet listrik yang suka padam dan juga bagaimana sinkronisasi yang dilakukan dengan sistem server pusat yang dilakukan juga sering mengalami kendala yang bisa dilakukan beberapa hari sebelumnya. Nah namun kalau kita lihat memang diklaim oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun ini bisa dikatakan 78 persen dari pelaksanaan atau peserta UNBK sudah meningkat begitu tajam. Jadi total di UNBK SMA dan SMP sudah mencapai 6,2 juta orang yang mengikuti dan ini berarti ada sedikit penurunan anggaran yang dimana tahun 2017 anggaran untuk pelaksanaan UNBK ini 135 miliar menjadi 35 miliar. Bisa dikatakan lebih hemat bisa dikatakan seperti itu. Namun memang kendala-kendala kita harapkan tahun depan bisa 100 persen seluruh Indonesia melaksanakan ujian nasional berbasis komputer sehingga tentunya anggaran tidak ada lagi pencetakan kertas dan lain sebagainya yang tentunya akan lebih mempermudah pelaksanaan dan juga apalagi yang terpenting adalah bagaimana supaya tidak ada kebocoran soal yang kerap kita temui jika tidak melaksanakan UNBK berbasis komputer seperti ini. Kembali ke Anda. Ya tentu saja Roni mari kita sama-sama berharap agar UNBK hari ini berjalan dengan lancar. Roni Satria terima kasih atas laporan Anda langsung dari SMA Negeri 45 Jakarta Utara. Terima kasih atas laporan Anda. Terima kasih atas laporan Anda.